Terima kasih Bocah kecil ini bernama Elvis Ia merupakan anak dari keluarga miskin Sejak ayahnya masuk penjara karena menipu demi sesuap nasi Elvis pun akhirnya tinggal di lingkungan yang didapati orang-orang kulit hitam Elvis pernah berkeinginan menjadi superhero seperti Captain Marvel Yang ingin menyelamatkan keluarganya dari jurang kemiskinan Suatu hari saat tak sengaja mendengarkan nyanyian dari sekumpulan orang kulit hitam Elvis tiba-tiba merasa terbuai ke dalam nyanyian itu Saking terbuainya Elvis sampai ikutan joget kejang Dan sejak saat itu tiap kali selesai kerja sebagai supir truk Elvis selalu menyambangi tempat nongkrong orang-orang kulit hitam di Bailey Street Elvis yang menjadi idola para wanita itu sama sekali gak keberatan Jika harus berbaur dengan orang-orang kulit hitam Karena merekalah yang menjadi sumber inspirasi Elvis dalam bernyanyi Dan dari mereka juga lah Elvis berani bermimpi menjadi seorang penyanyi Dan siapa sangka beberapa tahun kemudian Elvis berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi Dia akhirnya masuk ke dapur rekaman yang kemudian lagunya viral di mana-mana Dan atas kejadian itu Elvis pun diundang menjadi penyanyi pembuka di tur konser Hank Snow Sebelum naik panggung Elvis berdoa sambil teringat dengan saudara kembarnya yang telah meninggal saat lahir ke dunia Ketika tiba gilirannya naik panggung Elvis seketika shock Ia mendadak di hingga pik kegugupan yang begitu hebatnya Hingga membuat dirinya hanya bisa terdiam Gak ingin melewatkan momen berharga itu Elvis pun lalu bernyanyi dengan menggunakan style orang kulit hitam Yang mana dirinya bergoyang dengan sangat enerjiknya Hingga membuat cewek-cewek kelapak-kelapak Sejak saat itu nama Elvis semakin melambung tinggi Ia bahkan mendadak menjadi seorang superstar Yang penampilannya lebih dinantikan daripada penyanyi utamanya Padahal sudah sangat jelas kalau tur konser itu diadakan untuk Hank Snow Tapi nyatanya Elvis jauh lebih bersinar Seakan-akan dia adalah tokoh utama dalam tur konser itu Gak mau tur konsernya kacau Hank detik itu juga meminta manajernya yang bernama Tom Parker Untuk menandang Elvis dari turnya Hank benar-benar sudah muak dengan Elvis dan fansnya yang barbar itu Baginya Elvis lebih cocok menjadi supir truk ketimbang menjadi penyanyi yang dipuja-puja banyak wanita Sewaktu melihat Elvis sedang sendirian Tom pun memanfaatkan momen itu untuk bicara empat mata dengan Elvis Tanpa basa-basi Tom segera mengutarakan keinginan Hans yang ingin memecat Elvis Mendengar kabar itu Elvis pun shock berat Tom kemudian menawarkan sebuah kerjasama dengan Elvis Ia ingin menjadi manajer Elvis Ia yakin Elvis pasti akan sukses di tangannya Dan sebagai bentuk keseriusannya Tom rela mengundurkan diri sebagai manajer Hank Rupanya sejak pertama kali mendengar lagu That's All Right Tom sudah bertekad akan menjadikan Elvis sebagai bintang besar Baginya kehadiran Elvis di belantika musik Bisa menjadi angin segar sekaligus anugerah terbesar dalam hidupnya Elvis selalu menyampaikan kabar baik itu kepada ibunya Tapi ibunya dengan cepat langsung menentangnya habis-habisan Setelah melihat kejadian Elvis digandrungi para wanita Sang ibu takut Elvis akan terlena dan gelap mata Sampai melupakan segalanya Dan mendengar itu Elvis segera menenangkan dan meyakinkan ibunya Ia mati-matian ingin menjadi penyanyi karena ia ingin mengangkat derajat keluarganya Elvis ingin keluarganya itu tidak lagi hidup dalam kemiskinan Jika nanti dirinya sukses Elvis berjanji akan memberikan mobil kadilak idaman ibunya yang berwarna pink Kalau ditaksir harga tuh mobil saat itu mencapai 1 miliar rupiah Lagi pula Elvis tidak akan pernah melupakan keluarganya Dan setelah diyakini berkali-kali Sang ibu pun akhirnya merestui apapun pilihan Elvis Kesokan harinya Tom bertemu dengan kedua orang tua Elvis Ia menjelaskan tentang kontrak kerja mereka Dimana ayah Elvis lah yang akan bertindak sebagai manajer bisnis Elvis Presley Enterprise Meski terasa berat sang ibu pun tetap bersedia menanda tangani kontrak tersebut Tak beberapa lama kemudian Elvis pun pindah ke labor rekaman yang lebih besar Dengan harga tertinggi dalam sejarah musik Dan demi menunjang karir yang gemilang Elvis pun terpaksa putus dengan pacarnya Dan dalam sekejap Elvis berhasil mendulang kesuksesannya Lagu barunya langsung laris di pasaran Elvis lalu membelikan ibunya mobil kadilak Dan tidak hanya itu Elvis juga membelikan rumah gedongan yang super mewah Dan megah dengan halaman yang seluas kebun raya Bogor Tom yang ikut berbahagia itu menunjukkan segala kado dari fansnya Dan saat mendapati ada yang membenci Elvis Tom menanggapinya dengan sangat santuy Lagi pula Elvis tidak hidup dari para pembencinya Karena sebenarnya haters adalah fans yang tertunda Namun semua kesuksesan itu seketika lenyap berganti ke muraman Saat Elvis tetap nekat menyanyikan lagu Hound Dog dengan jogetan kejangnya itu Padahal pihak TV sudah memperingati Elvis untuk menyanyikan sebuah lagu balat Dan sebagai konsekuensinya Elvis pun di blacklist gak boleh lagi tampil di TV Masalah itu kemudian merembet kemana-mana Bahkan kini Elvis kehilangan banyak jobnya Namun untungnya masih ada yang berkenan mengundangnya Asalkan Elvis berhenti memperlihatkan jogetan kejangnya itu Awalnya Elvis menolak Tapi karena Elvis gak ingin karirnya meredup gitu aja Ia pun bersedia melakukannya Dan betapa kesalnya Elvis saat mengetahui ternyata dirinya harus nyanyi di depan seekor anjing Hal itu benar-benar telah merusak harga diri Elvis Baru kali ini dia dipermalukan seperti orang bodoh Dan ketika pulang ke rumah Bukannya mendapat sebuah pelukan Elvis malah diomelin abis-abisan oleh ibunya Semenjak Elvis bergabung dengan Tom Ibunya merasa tuh laki-laki Hanya memanfaatkan Elvis sebagai ATM berjalannya Karena seharusnya Elvis mengambil jeda Sesaat di tengah kontroversinya yang kian memanas Ibunya gak ingin Elvis kehilangan dirinya sendiri Hanya untuk memuaskan ekspetasi orang lain Karena bagaimanapun talenta menyanyi dan menari Elvis Adalah berkat dan pemberian dari Tuhan Yang tak seharusnya disiasiakan Merasa gak ada satupun yang mengerti tentang dirinya Elvis pun buru-buru angkat kaki dari sana Elvis kemudian pergi menemui sahabatnya Yang bernama BB King di Beale Street Disitu King ternyata juga sependapat dengan ibu Elvis Ia sejujurnya juga keberatan apabila Elvis bernyanyi tanpa jogetannya Karena itulah yang menjadi ciri khas Elvis Yang membedakannya dengan penyanyi lainnya Sebenarnya Elvis mau menuruti Tom karena ia takut dipenjara King yang mendengar itu hanya bisa tertawa Ia yakin itu hanyalah gertak sambal belaka Mengingat sekarang Elvis punya power yang cukup besar Suatu hari sewaktu diundang untuk tampil di sebuah kampanye wali kota Elvis lagi-lagi diingatkan Tom untuk menjaga sikapnya di atas panggung Karena sekarang semua mata sedang memantau dirinya Awalnya semua berjalan dengan lancar Tapi gak beberapa lama kemudian Elvis kembali mengacaukannya Iya Elvis kembali joget ala orang kulit hitam Yang membuat para petinggi langsung naik pitam Terima kasih telah menonton! Seketika Elvis pun segera diamankan oleh pihak kepolisian Agar Elvis tak mendekam di penjara Ia mau tak mau harus mengikuti wajib militer selama 2 tahun di Jerman Gak bisa jauh dari sang anak Ibunya itu terus mabuk-mabukan hingga membuatnya meninggal dunia Hal itu tentu saja membuat Elvis merasa sangat terpukul Dunianya seakan telah berhenti berputar Tom yang melihat itu hanya bisa menasehati Elvis Bahwa sang ibu di atas sana Pasti gak mau melihat Elvis berlarut-larut menangisi kepergiannya Asalkan Elvis mau percaya Tom akan selalu menemaninya saat susah maupun senang Beberapa hari kemudian Elvis kembali ke Jerman Di tengah tugasnya itu Elvis jatuh hati dengan seorang anak Dari perwira angkatan udara Amerika Yaitu Priscilia Setelah memastikan memiliki perasaan yang sama Singkat cerita mereka pun menikah Dan dikaruniai seorang putri bernama Lisa Marie Dan sekembalinya dari Jerman Elvis memulai kembali membangun karirnya Kali ini Elvis merambah ke dunia akting Ya Elvis menjadi bintang film yang lagi-lagi mendulang kesuksesan Sayangnya kesuksesan filmnya Elvis gak bertahan lama Lalu Elvis yang boros itu kini hanya bisa gigi jari Karena telah menghabiskan pundi-pundi kekayaannya Hanya dalam sekejap mata Untungnya penjualan peternakan dan kuda Masih bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya Karena kehidupan harus terus berlanjut Dan ada keluarga yang harus dinafkai Elvis kemudian bersedia tampil di sebuah program acara Yang bertemakan tentang keluarga Dan betapa kagetnya Tom saat melihat Elvis Kembali ke setelan pabriknya Sebagai penyanyi yang barbar Setelah acara berakhir Tom lekas menemui Elvis Dan ia memperingati Elvis untuk bernyanyi sesuai dengan yang mereka sepakati Sejak awal Jika Elvis gak mau nurut Tom bersumpah Akan berhenti menjadi promotor Elvis Dan Elvis bisa terkena tuntutan atas pelanggaran kontrak kerjanya Gak ingin itu terjadi Elvis seketika merenungi kesalahannya Dengan sepenuh hatinya Elvis menciptakan sebuah lagu Yang menyuarakan isi hatinya Tentang kekerasan dan kebencian Yang akhir-akhir ini sering terjadi Dan besoknya Tom yang mendengar lagu ciptaan Elvis itu Seketika langsung terharu Lagu itu berhasil menjadi titik balik Elvis Dalam meraih kesuksesannya kembali Dan untuk merayakannya Elvis pun mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya Disitu Elvis menyatakan keinginannya Untuk bisa tur konser sampai luar negeri Teman-temannya sama sekali gak mengerti Mengapa Tom gak pernah mengadakannya Padahal bayarannya sungguh menggiurkan Sekali manggung Elvis bisa mendapatkan bayaran Sebesar 1 juta dolar Atau setara dengan 15 miliar rupiah Sementara itu Tom terlihat sedang bertemu dengan rentenir Yang memintanya segera menelunasi hutang-hutangnya Mengingat Elvis berencana akan menggantikannya dengan orang baru Kabar barusan benar-benar menampar Tom Hingga membuatnya terkena serangan jantung Mengetahui itu Elvis pun bergegas menjenguknya Tom yang telah sadar segera minta pada Elvis Atas perbuatannya yang sudah meramaikan Elvis sebelumnya Tapi hal itu tidak lantas menyurutkan keinginan Elvis Untuk menyudahi kerjasama di antara mereka berdua Meski begitu Elvis akan selalu menganggap Tom seperti ayahnya sendiri Gak terima dengan keputusan Elvis Tom segera menunjukkan sebuah gedung pertunjukan yang baru Dimana luasnya tuh sebesar stadion GBK Jika Elvis mau memberikan kesempatan Ia bisa mengadakan konser untuk Elvis disana Pas melihat langsung ke tempatnya Elvis pun terkagum-kagum Tom ngasih tahu kalau misalnya Elvis mau melakukan konsernya di gedung pertunjukan ini Semua biayanya akan ditanggung dengan pihak gedung Gak ingin menyanyiakan kesempatan emas itu Elvis dengan cepat menerimanya Ia akhirnya pun mengurungkan niatnya untuk memecah Tom Hari demi hari pun berlalu Setelah menyiapkan segala kebutuhan konser Akhirnya tibalah hari dimana Elvis memulai konsernya Kali ini Tom pun membebaskan Elvis mau melakukan apapun sesuka hatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tanpa Elvis sadari diam-diam Tom pun memanfaatkan kesuksesan Elvis itu Untuk melunasi semua hutang-hutangnya kepada sang rentenir Ia secara gak langsung Tom menjual Elvis ke rentenir itu Dengan kontrak kerja selama 5 tahun Seusai konser Elvis pun menciumi satu persatu fansnya Priscilia yang melihatnya hanya bisa tersenyum getir Dan gak lama kemudian langsung berajak meninggalkan gedung percuncukan itu Melihat konsernya sukses besar-besaran Elvis dengan spontan memeluk Tom ke dalam pelukannya Ia berterima kasih karena Tom telah mewujudkan impiannya Sejak saat itu Elvis terus mengadakan konser tanpa mengenal istirahat Elvis terus bekerja keras bagai kuda Saking padatnya jadwal manggung Elvis sampai gak punya lagi waktu buat keluarganya Ia kemudian terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang Dan juga bermain wanita Priscilia yang sudah mengetahuinya pun segera membereskan barang-barangnya Ia sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan suaminya itu Yang kian hari terlihat semakin gak tahu diri Bagaimanapun juga Priscilia membutuhkan sosok seorang suami Dan anaknya juga membutuhkan sosok seorang ayah Dan detik itu juga Priscilia ingin bercerai dengan Elvis Sekalipun Elvis memohon sambil menangis Priscilia tetap gak mau merubah pikirannya Beberapa hari setelahnya seorang temannya memberitahu semua kebusukan Tom kepada Elvis Elvis yang sudah kelelahan itu tidak terlalu menanggapinya serius Yang ada ia malah jatuh pingsan Namun bukannya istirahat Tom malah memaksa Elvis untuk terus tampil di atas panggung Di tengah konsernya itu Elvis akhirnya mebeberkan semua kebusukan Tom Yang selama ini telah menipu dan memeras tenaganya Hingga membuatnya kehilangan banyak hal Gak mau namanya tercoreng Tom segera naik ke panggung Dan begitu tirai tertutup Tanpa pikir panjang Elvis pun langsung memecat Tom sebagai promotornya Bukannya minta maaf Tom malah merinci dana yang sudah Elvis habiskan selama konsernya Ayahnya pun mengatakan Kini Elvis Presley Enterprise telah bangkrut Meski sang ayah menyuruhnya berdamai dengan Tom Elvis tentu saja menentangnya dengan sangat keras Elvis gak bisa lagi mempercayai Tom yang begitu saja tega Mengkhianati dan menghancurkan hidupnya Ketika gak sengaja papasan dengan Tom Elvis langsung menyumpahinya dengan hujan serapah dan makian Namun dengan cepat Tom pun membela dirinya Ia bilang kalau mereka sebenarnya sama saja Sama-sama dua orang yang kesepian Yang membutuhkan sebuah pengakuan Elvis yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam Rupanya kabar itu telah sampai ke telinga Priscilia Disitu Priscilia menyarankan Elvis agar istirahat Sejenak dari hingar-bingarnya dunia hiburan Mengingat usianya kini sudah 40 tahun Namun Elvis tak bisa melakukannya Ia ingin terus berkarya hingga setidaknya Menyisakan satu karya yang akan diingat di seluruh dunia Mendengar itu Priscilia hanya bisa memberikan semangat Ia berharap Elvis tetap memperhatikan kesehatannya Dan sebelum mereka benar-benar berpisah Elvis dengan setulus hatinya mengatakan Bahwa ia akan selalu mencintai Priscilia Sampai kapanpun Tahun demi tahun berlalu Setelah melewati jatuh bangunnya kehidupan Setelah bernyanyi untuk yang terakhir kalinya Elvis pun mengembuskan nafas terakhirnya Pada usia 42 tahun Kepergiannya itu meninggalkan duka yang mendalam Bagi keluarga dan seisi dunia Dan sampai saat ini Nama Elvis Presley tetap terkenang bersama lagu-lagunya Yang abadi sepanjang masa Has come true a hundred times Without a song The world would have ever been How are we supposed to know On our own Together we can go slow Why don't you leave it all to me I know how hard it all can be I'm here to hold your hand through this I'll be beside you all alone My love for you is so strong We're right where we belong Wander around the same old town Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton